Lembah berdarah jelit 26. Sepasang tangannya masih memeluk tubuh he-e-keng rat-rat, sementara dari arah pembaringan terdengar suara berdenyut yang membawakan irama tak beraturan, dalam keadaan begini dia hanya merasakan suatu rasa sakit yang nyaman, suatu kenikmatan yang membahagiakan, kesemuanya itu dia terima dengan senyum dikulum. Entah berapa lama sudah lewat, ketika mendusin kembali dari tidurnya, matahari sudah jauh di atas angkasa, he-e-keng menjumpai si gadis pujaan hatinya masih tertidur dalam pelukannya. Waktu itu Koki Giyok masih tertidur nyanyak, sementara noda darah terlihat menghiasi spray yang putih, makin dipandang pemuda itu merasa makin cinta, gadis itu benar-benar menawan hati dan membuatnya merasa kasihan di samping sayang. Tak tahan lagi pemuda itu segera menundukkan kepalanya dan mencium jidatnya. Tiba-tiba Koki Giyok membuka matanya, ketika melihat pemuda tersebut sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum, dia pun membalasnya dengan senyum pula. Untuk kedua kalinya mereka saling berpelukan satu dengan yang lainnya, tubuh yang menempel tubuh tiba-tiba membangkitkan kembali napsu birahi dalam hati kedua belah pihak. Kali ini perbuatan tak ubahnya seperti harimau kelaparan yang menerkam kambing, dia menyambar gadis itu dengan kasar, dan penuh bernapsu. Sebaliknya Koki Giyok pun sudah setegang pertama kali tadi, dia berbaring dengan tenang dan menerima cinta kasih serta kebahagiaan ik dilimpahkan kekasihnya itu. Menanti kedua orang itu mendusin kembali dari tidurnya, matahari sudah condong ke barat dan malam pun hampir menjelang tiba. Begitulah, oleh karena Hei E. Kang harus menunggu kembalinya si gadis samudera, maka kedua orang itu pun menginap selama tiga hari dalam rumah penginapan tersebut. Selama tiga hari ini, mereka berdua telah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk saling berkasih kasehan, saling memberi dan saling menerima, sejengkal pun mereka tak pernah berpisah. Sampai hari keempat, ternyata gadis samudera belum nampak juga. Hei E. Kang mulai murung dan kesal sekali, menurut perhitungannya sejak dia makan obat racun liat Hei E. Kot Goan pemberian setan di antara setan, hingga kini sudah genap tiga bulan lamanya, tapi kenyataannya ia tidak mati. Padahal dari mana dia tahu kalau tongkat mestikal Yong Haohang impian telah menghisap keluar seluruh sari racun yang mengeram di dalam tubuhnya itu. Hari ini, di saat ia sedang menunggu datangnya si gadis samudera, mendadak dari luar rumah penginapan terdengar suara kegaduhan. Cepat-cepat Hei E. Kang menggandeng tangan Kot Ki Giok untuk menengok keluar rumah penginapan, tapi apa? Yang kemudian terlihat segera membuat hatinya amat gusar. Ternyata ada tiga orang lelaki kekar berdandan sangat aneh sedang merampas perempuan di tengah jalan. Waktu itu ketiga orang lelaki tersebut masing-masing mengempit seorang gadis muda dan sedang kabur menuju ke arah barat daya. Dengan penuh kegusaran Hei E. Kang segera berseru, di tengah hari bolong begini pun ada orang berani. Menculik perempuan. Pelayan rumah penginapan itu cepat-cepat menyela, kok anjin, hati-hati kalau berbicara, jangan lagi kita. Rakyat kecil, bahkan pihak pemerintah pun tak berani mengganggu mereka. Orang lain tak berani mengganggu mereka, tapi justru aku akan mengganggu mereka, akan kulihat sampai dimanakah kemampuan yang mereka miliki. Sahut Hei E. Kang sambil berkerut kening. Begitu selesai berkata, dia segera menggetarkan tubuhnya dan melakukan pengejaran secara cepat. Buru-buru Kok Ki Giok mengerahkan pula ilmu meringankan tubuhnya menyusul dari belakang. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna, tak lama kemudian dari arah barat daya sana mereka telah saksikan ada tiga sosok bayangan manusia sedang berlari menjauhi tempat tersebut dengan kecepatan tinggi. Jika dilihat dari kelihayan ilmu meringankan tubuh dari ketiga orang tersebut, tampaknya kemampuan yang mereka miliki tidak terhitung lemah. Agaknya ketiga orang itu sudah merasa kalau jejak mereka sedang dikejar orang, maka dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya mereka lari menuju ke arah barat. Sementara itu Seng Surya sudah condong ke barat dan rembulan pun muncul di langit timur. Makin lama jarak antara ketiga sosok bayangan manusia itu dengan Hei E. Keng semakin bertambah dekat. Bajingan berhenti kalian bentak Hei E. Keng keras-keras. Mendadak ketiga sosok bayangan manusia itu berkelebat lewat dan tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Ternyata di depan sana terbentang sebuah tanah ilalang yang luas sekali mengikuti hembusan angin ilalang tersebut bergoyang kian kemari tiada hentinya. Hei E. Keng mengejar terus ke depan akhirnya terlihat olehnya sebuah sungai besar terbentang di depan mata. Saat itu air sungai nampak tenang sekali bagaikan permukaan sebuah cermin. Waktu itu ketiga sosok bayangan manusia tadi sudah kabur dengan menumpang sebuah sampan, dalam waktu singkat sampan tadi sudah bergerak menuju ke tengah sungai. Hei E. Keng gelisah sekali setelah menyaksikan kejadian ini, sejauh Matt memandang ternyata di situ tidak tampak sebuah sampan pun. Kok Ki Giok segera termenung sejenak kemudian katanya. Jangan-jangan ada perahu yang bersembunyi di balik ilalang. Hei E. Keng segera berpaling ke arah ilalang tersebut dan berteriak keras. Aku terburu-buru hendak menyeberangi sungai siapakah di antara kalian yang bersedia menghantarku. Tanggungku beri hadiah besar. Baru saja seruan itu bergema sebuah perahu nelayan telah muncul dari balik ilalang dan bergerak mendekati mereka. Melihat ada perahu yang bersedia menyeberangkan mereka, Hei E. Keng merasa sangat gembira. Ketika perahu tersebut diperhatikan, ia saksikan seorang lelaki bermuka jelek memegang kemudi dan seorang kakek berambut putih memegang dayung, dengan cepatnya perahu tersebut merapat di pantai. Dalam sekilas pandangan saja Hei E. Keng telah menjumpai kalau kedua orang tersebut mempunyai sinar matah yang sangat tajam dengan kening yang menonjol tinggi, Sudah jelas kedua orang tersebut merupakan jago-jago lihai yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Maka sambil menjura dia berkata dengan lembut, berhubung kami ada urusan penting sehingga mesti. Buru-buru menyeberang ke tepi seberang, tolong lopek sudi. Mengantarku sekali, ongkos perahu pasti akanku bayar lipat ganda. Kedua orang di atas perahu itu memperhatikan Hei E. Keng sekejap, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Silahkan naik. Hei E. Keng segera menarik tangan keki giyok dan melayang ke arah perahu tersebut, sewaktu melayang turun ke bawah ternyata gerakan tubuh mereka sangat ringan. Tubuh perahu sama sekali tidak bergerak barang sedikit pun jua. Kembali Hei E. Keng berkata, cepat jalankan perahu dan kejar perahu kecil yang berada di depan sana makin cepat makin baik. Lelaki jelek dan kakek berambut putih yang berada di atas perahu segera mendayung perahunya kencang-kencang, laksana anak panah yang terlepas dan busurnya, dalam waktu singkat perahu tersebut telah berhasil menyusul sampan kecil yang dinaiki ketiga orang tadi. Mendadak. Dari arah tengah sungai berkumandang datang suara bentakan yang amat nyering. Bocah keparat, pingin mampus rupanya kau. Tau-tau Hei E. Keng saksikan cahaya perak yang berkilauan telah menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung seluruh perahu yang ditumpangi anak muda itu. Padahal perahu yang ditumpangi Hei E. Keng sudah berada dekat sekali dengan perahu di depan, sehingga sulit bagi mereka untuk menghindarkan diri. Melihat senjata rahasia bersinar perak itu sudah mengurung tiba dengan begitu hebatnya, Hei E. Keng membentak keras, cepat-cepat dia loloskan tongkat mustika Liyong Haohang impian dari pinggangnya dan diputar kencang menciptakan selapis kabut cahaya merah. Dalam waktu singkat semua senjata rahasia tersebut sudah berguguran ke dalam sungai. Pada saat itulah perahu kecil yang berada di depan telah meluncur maju lagi dengan kecepatan tinggi, lambat laun. Perahu itu sudah meninggalkan perahu yang ditumpangi Hei E. Keng cukup jauh. Tak terlukiskan rasa gelisah Hei E. Keng ketika menyaksikan perahu kecil itu lenyap dari pandangan mata. Sementara, itu suara genderang dan trompet telah berbunyi dari arah permukaan sungai, Tiba-tiba saja Hei E. Keng menyaksikan munculnya titik-titik cahaya lentera dari kejauhan sana. Begitu banyak cahaya tersebut sehingga menerangi separuh hujung langit. Perahu yang dikejar Hei E. Keng pun dalam waktu singkat telah melaju ke arah mana berasalnya cahaya terang itu. Hei E. Keng menjadi tak habis mengerti, dia segera bertanya. Lopek, apakah tempat itu merupakan kota besar di seberang pantai? Kakek berambut putih yang memegang dayung itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Tempat tersebut bukan sebuah kota, melainkan beberapa buah perahu yang datang dari mudik dan sudah berapa hari lamanya membuang sahuh di tempat itu. Dengan kening berkerut Hei E. Keng segera bertanya, kalau begitu ketiga orang lelaki yang berada di atas. Sampan kecil tadi adalah anggota dari perahu tersebut? Benar sekali lagi kakek itu mengangguk. Oh oh oh, manusia-manusia manakah yang berkumpulan di atas beberapa buah perahu itu? Kurang jelas. Tolong bawalah kami berdua mendekati perahu besar itu, inginku ketahui manusia macam apa saja yang berada di situ. Kakek itu memandang sekejap ke arah Hei E. Keng, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu namun niat tersebut kemudian diurungkan. Sebaliknya lelaki bermuka jelek yang memegang kemudi dengan sepasang metu yang memancarkan sinar buas mengawasi wajah Koki Giok terus tanpa berkedip. Kakek itu mendehem beberapa kali, kemudian setelah meletakkan dayung ke sisi tubuhnya, mendorong telapak tangan kanannya ke bawah, segulung tenaga pukulan tanpa wujuk pun segera menghantam permukaan air. Seketika itu juga perahu tersebut melejit ke atas dan menembusi gelombang air dengan kecepatan tinggi seperti seekor ikan terbang raksasa, dalam waktu singkat perahu tersebut telah melesat ke muka dengan cepatnya. Tak selang berapa saat kemudian, perahu itu sudah berhasil mendekati beberapa buah perahu besar tersebut. Waktu itu dari atas perahu sudah terdengar suara musik dan nyanyian yang merdu suasana amat ramai. Dengan pandangan yang seksama Hei E. Keng memperhatikan posisi beberapa buah perahu besar itu, tampak beberapa buah perahu tadi membuang sawuh dalam posisi setengah lingkaran sementara perahu yang berada di bagian tengah paling besar dan berbentuk seperti sebuah kapal pesiar. Cahaya lentera menerangi seluruh perahu tersebut, lebih kurang seratus buah lentera bergoyang ketika terhembus angin dan menyinari sekitar sana seperti di siang hari saja. Sekarang Hei E. Keng dapat melihat dengan lebih jelas lagi, ternyata ketiga orang yang dikejarnya tadi kini sudah meninggalkan sampan kecilnya dan kabur masuk ke dalam kapal pesiar tersebut. Cepat-cepat Hei E. Keng menyuruh kakek itu mendekati perahu pesiar yang berlabuh di tengah itu. Lambat laun perahu mereka semakin mendekati perahu pesiar tersebut. Mendadak kakek itu mendongakan kepalanya dan mendehem beberapa kali dengan suara keras, lalu gumamnya. Besar nian angin yang meniup sungai pada malam ini. Sementara bergumam, tatapan matanya dialihkan ke wajah Hei E. Keng. Mahambar, katanya, maksud baik lopek akan kuingat selalu. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet berkumandang membelah angkasa. Menyusul kemudian tampak bayangan manusia berkelebatan di atas perahu pesiar tersebut dan muncullah beberapa puluh sosok bayangan manusia di kedua sisi perahu. Tak lama kemudian, dari balik perahu tadi telah muncul begitu banyak gadis muda berbaju warna-warni yang mulai menari-nari dengan indahnya. Hei E. Keng mencoba untuk memperhatikan kawanan perempuan tersebut dengan seksama-segera terlihat olehnya. Bukan saja kawanan gadis itu berwajah cantik dan berusia muda lagi pula membawakan tarian dengan lembut dan indahnya. Menyaksikan hal ini Hei E. Keng segera merasakan hatinya tergetar keras, serunya tanpa sadar. Wah ah, keindahan tarian tersebut dan kemewahan perahu pesiar ini rasanya tak kalah dengan keindahan nirwana. Tiba-tiba Koki Giok berpaling ke arah kakek berambut putih itu, lalu bertanya. Lopek, manusia macam apakah yang berdiam di dalam perahu pesiar itu? Kembali kakek berambut putih itu mendehem beberapa kali. Aku sendiri pun kurang tahu, tapi setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Aku lihat kalian berdua adalah muda-mudi yang terjun ke dalam dunia persilatan, lebih baik tak usah ke sana. Belum selesai kakek itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang berkumandang tiba. Hei tua bangka ciwong, aku rasakah sudah tak doyan makan lagi hayo cepat ringkus mereka. Berubah hebat paras muka kakek berambut putih itu, namun ia tidak berkata apa-apa. Dengan tatapan yang tajam hei keng segera berpaling kemudian tegurnya, apakah orang itu memanggil Lopek? Betul kakek berambut putih itu manggut-manggut. Hei keng segera tertawa dingin dengan nada yang sinis, serunya kemudian dengan keras. Bila kau bernyali, lebih baik turunlah sendiri kemari. Tapi bentakan yang amat keras tadi telah bergema kembali dengan kerasnya. Mengapa kalian tidak segera meringkus orang bocah keparat itu untuk dijatuhi hukuman? Sementara itu perahu tersebut telah menempel di sisi perahu pesiar tersebut. Dengan penuh hamarah hei keng segera berseru, bangsat kau tak usah berlagak sok di hadapanku, aku akan segera naik ke atas untuk menemuimu. Baru saja perkataan terakhir diutarakan, tubuhnya telah melesat naik ke atas perahu pesiar itu dengan kecepatan luar biasa. Kok kigiok segera mengikuti pula di belakangnya. Begitu melayang turun di atas geladak perahu pesiar itu. Hei keng segera memandang sekejap sekeliling tempat itu dengan pandangan yang tajam. Kurang lebih satu kaki di hadapannya, ia jumpai ada seorang kakek pendek berkepala besar dan berjubah abu-abu sedang berdiri tegak di situ. Dia mempunyai hidung yang pesek, muka seperti monyet dan tampangnya aneh sekali. Sambil menuding ke arah kakek cebol itu, hei keng segera membentak keras. Kau si tua bangka sialankah yang barusan berkaok-kaok? Bocah keparat, kau berani mengumpat aku tegur kakek cebol itu berang. Hei keng segera mendengus dingin, HMM, bukan cuma mengumpat, aku hendak membunuhmu pula. Kakek cebol itu segera tertawa sinis, bagus sekali. Tapi, kalau memang merasa punya kepandayan, silahkan saja untuk mencoba. Tak terlukiskan rasa gusar hei ei keng waktu itu, baru saja dia hendak melancarkan serangan, mendadak. Kembali terdengar suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Kurang ajar, siapakah yang begitu berani berjual lagak di mulut harimau? Bersama dengan bentakan itu, tampak seseorang melompat keluar dari ruangan perahu dengan kecepatan luar biasa, kemudian melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh hei ei keng. Angin pukulan yang menderu-deru seperti gulungan ombak pun seketika menyapu datang dengan hambatnya. Hei ei keng sangat terkejut, buru-buru dia mengigus ke samping untuk menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut. Agaknya orang itu pun menjadi tertegun ketika menjumpai terjangannya mengenai sasaran yang kosong. Dengan seksama hei ei keng segera memperhatikan orang itu, apa yang terlihat kemudian segera membuat hatinya geli sekali, buru-buru dia melengus ke arah lain. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan yang berambut kusut dan memakai baju compang camping tak karuan, sedangkan bagian bawahnya hanya ditutup oleh sebuah celana dalam segitiga yang amat minim sekali. Sambil melototkan sepasang metel, tikusnya, perempuan aneh itu segera berteriak keras. Hei kau anggap aku tidak cantik? Tertawa terus. HMMM, tertawa kentut rupanya. Dengan selesainya perkataan itu dia segera melejit ke muka dan langsung menyambar wajah Koki Jiok. Serangan tersebut sangat hebat dan dasyat, tahu-tahu saja telah berada di depan mata. Koki Jiok yang mengalami serangan yang sama sekali tak terduga ini segera menjerit kaget, buru-buru dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan hei ei keng. Serta merta hei ei keng merangkul tubuh Koki Jiok sambil mengayunkan kaki kanannya melepaskan sebuah tendangan kilat ke arah perempuan aneh tersebut. Jerit kesakitan segera bergema memecahkan keheningan, tampak perempuan aneh itu mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Kakek cebol yang berdiri di sisi kontan saja mengejek sambil tertawa dingin. Hei Wuto Anio, eh dan sudah kambuh lagi? Perempuan Wuto Anio itu segera menjerit keras, tiba-tiba teriaknya. Bocah keparat, lohu akan beradu jiwa denganmu. Kembali dia maju menyerang menggunakan tangan serta kakinya bersama-sama. Cepat-cepat hei ei keng menarik tangan Koki Jiok menghindar ke samping, kemudian sambil mendesak maju ke depan ia cengkeram pergelangan tangan kanan perempuan itu. Lebih baik kau terjun ke sungai saja untuk santapan ikan bentaknya dingin. Dengan jerit tertahan bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu tubuhnya Wuto Anio sudah meluncur ke depan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Menyusul kemudian terdengar beberapa kali bentakan berkumandang dari bawah perahu pesiar, tampak dua sosok. Bayangan manusia bergerak cepat serta menyambar tubuh Wuto Anio yang meluncur ke bawah itu. Hampir pada saat yang bersamaan, kedua sosok bayangan manusia tadi telah melejit kembali ke udara dan melayang turun di atas perahu pesiar tersebut. Hei ei keng yang menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam menjadi terkejut sekali. Cepat-cepat dia mengelihkan pandangan matanya ke arah orang tersebut, ternyata dua orang yang baru munculkan diri itu tak lain adalah lelaki bermuka jelek serta kakek berambut putih yang telah mendayungkan perahu baginya tadi. Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang diperlihatkan kedua orang ini segera membuat hei ei keng merasa kagum di samping terkejut. Setelah menurunkan tubuh Wuto Anio ke atas lantai kapal, kakek berambut putih itu baru berkata kepada hei ei keng sambil tertawa hambar. Anak muda, perkecil api emosimu. Malam ini angin di sungai amat keras, aku mesti menyingkir turun ke bawah perahu sana, maaf. Selesai berkata dia segera mengerdipkan matanya memberi tanda dan sekali berkelebar tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Buru-buru hei ei keng menjura sembari berseru, maksud baik lopek pasti akan kubalas di kemudian. Hari. Sementara itulah laki bermuka jelek itu masih tetap berdiri di sisi arna sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hei ei keng segera mengalihkan pandangan matanya, waktu itu nyanyian dan tarian yang berlangsung dalam perahu pesiar itu masih berlangsung dengan meriahnya. Mendadak kakek cebol itu mendengus dingin sambil menghardik. Hei, sopasang macu bangsatmu sedang mengintip apa? Tanda tanya. Kakek celaka, umpat hei ei keng menjadi berang. Kalau berbicara sedikitlah tahu sopan santun, jangan asal lepas seperti kentut bau. Baru saja kakek cebol itu hendak mengumbar hawa amarahnya, mendadak lelaki bermuka jelek yang berada di sampingnya telah berkata sambil tertawa dingin. Bukan aku sengaja merendahkan kemampuan sendiri, Lo Hyo Chu, kau masih bukan tandingannya. Kakek cebol yang disebut Lo Hyo Chu itu segera tertawa dingin dengan nada menghina serunya cepat. D.W.K.Z. Aku tidak percaya akan kucoba dulu sampai di manakah kemampuan yang dimilikinya. Dengan pandangan menghina hei ei keng segera melirik sekejap ke arahnya kemudian berkata, Lebih baik carilah seorang pengganti yang berperawakan badan lebih tinggi darimu, kalau orang kelewat cebol seperti dirimu itu, berkelahinya pasti tak becus. Kakek cebol itu segera berkauk-kauk marah, sementara dia sudah bersiap sedia melepaskan pukulan mendadak terdengar lagi beberapa kali bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Tampaklah tiga sosok bayangan manusia melesat keluar dari balik ruangan perahu dengan kecepatan tinggi. Melihat kemunculan orang itu, baik si kakek cebol maupun lelaki bermuka jelek dan Wuto Anyo sering tak menundukkan kepalanya dan berdiri dengan wajah serius. Orang pertama yang muncul kemudian adalah seorang kakek berjubah hijau yang menyoren sepasang pedang di punggungnya, dia berwajah cerah dan berhidung besar mulut lebar. Orang di sebelah kiri adalah seorang lelaki kekar bermuka hitam penuh cambang dan berusia 40 tahun. Sebaliknya orang yang berada di sebelah kanan adalah seorang lelaki setengah umur yang berjubah hitam dan beralis metu sangat tebal. Dengan memancarkan sinar yang tajam ke enam metu mereka segera menatap sekejap wajah setiap orang yang hadir di sana. Kemudian kakek berjubah hijau itu mengalihkan pandangan matanya ke wajah kakek cebol dan tegurnya. Loh Yocu, ada urusan apa kedua orang bocah itu datang kemari? Cepat-cepat Hei E. Kang memberi hormat seraya berkata, Aku datang kemari untuk mencari tiga orang mencari tiga orang yang mana tanya kakek berjubah. Hijau itu lagi dengan kening berkerut. Oleh karena Hei E. Kang tidak mengetahui siapakah nama dari ketiga orang lelaki yang menculik tiga orang gadis tadi, maka untuk sesaat dia menjadi gelagapan dan tak mampu memberi jawaban. Selang sesaat kemudian ia baru berkata, Aku mencari tiga orang lelaki yang menculik tiga orang gadis dan kabur ke atas perahu pesiar ini. Ngaco belotak karuan bentak kakek berjubah hijau itu secara tiba-tiba dengan penuh kegusaran, kedatangan kedua orang bocah ini di atas perahu pesiar telah melanggar peraturan dan larangan dari perkumpulan kita, Loh Yocu seret mereka dan buang ke dalam sungai. Terima perintah sahut kakek cebol itu sembari menjura. Tiba-tiba Hei E. Kang mendongakan kepala lalu tertawa, kemudian ejeknya dengan suara dingin. Apakah kalian yakin memiliki kemampuan yang cukup untuk berbuat begini? Dengan amat berang kakek berjubah hijau itu membentak lagi, Loh Yocu, mengapa kau tidak segera turun tangan? Sambil mendengus dingin Hei E. Kang mengejek. Kau tak perlu memerintahkan orang lain untuk menghantar nyawa dengan percuma. Jika kau merasa mampu, lebih baik majulah sendiri. Dalam waktu singkat seluruh arna pertarungan telah diliputi oleh hawa napsu membunuh, selangkah demi selangkah Loh Yocu berjalan maju ke muka dan mendekati anak muda itu. Hei E. Kang tetap berdiri santai, bahkan memandang sekejap ke arahnya pun tidak. Sepasang matanya malah dialihkan ke dalam ruangan perahu sambil menikmati kemewahan yang berada di situ. Suatu ketika bentakan keras menggelegar di udara, Loh Yocu melejit ke muka dengan kecepatan tinggi dan langsung mencengkeram jalan darah Hoa Kei Hiat di atas ubun-ubun Hei E. Kang. Melihat datangnya ancaman, Hei E. Kang segera tertawa. Haaah, 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 enyah kau dari sini. Tanda petik. Menyusul seruan itu terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati bergema di angkasa. Tubuh Loh Yocu itu sudah kena dicengkeram oleh Hei E. Kang dan dilempar ke dalam sungai. Luunga. Di tengah percikan butiran air yang menyebar keempat penjuru, tubuh Loh Yocu tenggelam ke dalam sungai dan tak pernah nampak batang hidungnya lagi. Seketika itu juga semua orang yang hadir di atas perahu pesiar itu menjadi tertegun dan berdiri terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya. Sejak awal hingga akhir mereka sama sekali tak melihat dengan jelas jurus apakah yang telah dipergunakan Hei E. Kang, tapi Loh Yocu terbukti sudah terlempar ke dalam sungai dan tiada kabar beritanya lagi, bagaimana mungkin mereka tidak kaget dibuatnya? Lelaki setengah umur berjubah hitam beralis metu, tebal yang berdiri di sebelah kanan itu tertawa seram secara tiba-tiba dan berkata, Hei bocah keparat, hebat benar kepandayanmu, tak heran kalau sikapmu amat jumawa. Sembari berkata, selangkah demi selangkah dia berjalan maju ke muka dan mendekati Hei E. Kang. Setiap kali dia melangkah maju ke depan, seluruh tubuh perahu pesiar itu bergetar keras. Sambil tertawa dingin Hei E. Kang segera berkata, Siowya tak sudi membunuh seorang prajurit yang tak bernama, hayo sebutkan dulu siapa namamu. Lelaki setengah umur beralis tebal dan berjubah hitam itu membentak marah, serunya. Bocah keparat, kau benar-benar punya metu, tak kenal Bukit Taisan, Aku adalah tam curuang panji hitam dari pulau Buhek Tudilem Hei, orang menyebutku harimau di antara harimau losan. Kalau aku pun tidak kau kenal, apa gunanya kau berkelana selama ini di dalam dunia persilatan? Hei E. Kang tertawa tergelak, haah, 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 apa itu harimau di antara? Harimau, naga di antara naga, lebih baik cepat enyah dari sini. Terjun saja ke sungai sebagai santapan ikan. Harimau di antara harimau yang diejek seperti itu menjadi tak terlukiskan gusarnya, dia segera melompat ke depan dan melancarkan sebuah serangan dengan jurus bintang merah mengejar rembulan. Oh oh, rupanya kau bosan hidup bentak Hei E. Kang. Dengan jurus bayangan setan memenuhi langit dia melepaskan sebuah sapuan tangan kanan ke depan. Melihat datangnya angin serangan yang begitu tajam dan membawa tenaga tekanan yang makin lama semakin bertambah berat, harimau di antara harimau tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat-cepat dia menyingkir ke samping lalu mengundurkan diri ke belakang. Kau kira dapat kabur dengan begitu saja bentak Hei E. Kang lagi dengan suara nyaring. Telapak tangan kirinya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan. Serangan yang dilepaskan Hei E. Kang kali ini benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat. Sebelum harimau di antara harimau sempat berdiri tegak, angin pukulan yang sangat kuat itu telah menyambar tiba. Seperti orang yang mabuk arak, dengan sempoyongan tubuhnya mundur ke belakang. Hei E. Kang tidak berdiam diri sampai di situ saja, sambil mendesak maju ke muka, sebuah pukulan lagi dilontarkan ke depan. Harimau di antara harimau menjerit kesakitan, tubuh segera tergulung oleh tenaga serangan yang hebat itu sehingga terlempar ke tengah sungai. Dalam beberapa gebrakan saja secara beruntun pemuda itu berhasil melemparkan dua orang jago tangguh ke dalam sungai, peristiwa ini segera mengejutkan semua yang hadir termangu dengan wajah pucat piah seperti mayat. Hei E. Kang segera mengejek. Huuh, mengakunya saja dari pulau Bu Hektu di pantai selatan tak taunya cuma gentong nasi yang tak ada gunanya, Huuh sungguh menyebalkan. Sementara dia masih berbicara, mendadak. Terasa segulung angin berhembus lewat, lentera yang tergantung di sekeliling perahu segera bergoncang keras, terlihatlah sesosok bayangan manusia melesat keluar dari balik ruangan dengan kecepatan luar biasa. Hei E. Kang maupun Koki Giok menjadi terkejut, tanpa terasa mereka berpikir. Mungkin orang ini adalah tocu dari pulau Bu Hektu di Lam Hai? Benar juga, kakek berjubah hijau, lelaki kekar bercambang hitam serta Wu To An Yo sekalian segera berdiri menyambut dengan sikap yang hormat dan wajah serius. Ketika Hei E. Kang mengamati orang itu dengan seksama, dia segera mengenalinya sebagai seorang kakek jebol bermuka jelek ii, bermata tunggal dan bercodet di mukanya. Dengan wajah sinis dan menghina Koki Giok memandang sekejap ke arah kakek jelek bercodet itu kemudian memandang pula ke arah Hei E. Kang, mereka berdua segera tertawa terbahak-bahak. Berbicara yang sesungguhnya, kedua orang itu memang tidak menyangka kalau di dalam perahu pesiar yang begitu indah dan mewah ternyata berdiam seorang kakek celaka yang bermuka jelek dan sama sekali tak punya tampang itu. Dalam pada itu si kakek jelek bermuka coda telah memandang sekejap ke sekeliling arena lalu pejamkan matah, tunggalnya, terhadap kehadiran Hei E. Kang ia bersikap acuh-ta'ajuh. Kemudian kepada kakek berjubah hijau yang berdiri di sisinya dia bertanya, siapa yang bertugas meronda pada malam ini? Kakek berjubah hijau dan lelaki bercambang hitam serentak maju ke depan dan bersama-sama memberi hormat. Menjawab pertanyaan Tong Chu, yang bertugas malam ini adalah hamba sekalian, Tong Chu dari panji merah, hijau dan hitam. Mendengar perkataan tersebut, Hei E. Kang segera menjadi tertegun, pikirnya tanpa terasa. Ternyata kakek cebol bermuka jelek ini bukan Tong Chu melainkan hanya seorang Tong Chu, padahal ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya lihai sekali, wah, kalau begitu tak sedikit jago berilmu tinggi yang berdiam dalam perahu pesiar ini. Tanda petik. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, terdengar kakek cebol bermuka jelek itu telah bertanya lagi dengan suara dingin, mengapa lo Hiocu tidak kelihatan? Dengan suara tergagap kakek berjubah hijau itu segera menyaut. Dia, dia telah. Dari mana datangnya manusia liar ini, mau apa dia membuat keonaran di sini di tengah malam buta ini bentak kakek cebol bermuka jelek itu kemudian. Setelah membalikan badan, dia membentak lagi. Hei, apa kerja kalian yang bertugas meronda? Mengapa tidak segera meringkus bangsa itu? Kakek berjubah hijau itu segera mengiakan berulang kali. Hei, hei, keng yang menjumpai hal ini segera berkerut kening dan mendengus dingin. HMM, yakinkah kalian mempunyai kemampuan semacam itu? Kok kakek giok pun berseru sambil tertawa dingin. Lebih baik jangan berlagak sok di hadapan nonamu, jika punya kepandayan, lekas hayo maju sendiri. Kakek cebol bermuka codet itu tertawa seram, hei, ii, heeh, heeh, untuk memotong. Ayam kenapa mesti memakai pisau penjaga kerbau? Hei bocah perempuan, sekarang kau boleh sombong dulu, tapi nanti, haaah, 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 akan kusuruh kau rasakan siksaan manusia dari pulau kami. Hei, hei, keng menjadi sangat gusar, teriaknya, kau tak usah banyak bicara, coba sambut dulu sebuah pukulan ini. Tiba-tiba, bentakan yang amat keras bagaikan guntur mebelah bumi bergema di udara, tahan. Tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dari perahu seberang dengan suatu gerakan yang sangat ringan. Kecepatan gerak orang itu benar-benar mengagumkan, sekalipun perahu pesiar itu berada 8-9 kaki dari perahunya, namun dalam sekali lompatan saja dia telah berhasil mencapainya. Melihat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu, diam-diam hei, hei, keng merasa terkejut. Serta merta dia menarik kembali tenaga pukulannya secara mentah-mentah. Ketika diamati, orang itu adalah seorang lelaki berdandan sastrawan yang menggoyangkan kipas dan berwajah tampan. Melihat kehadiran orang itu, baik si kakek cebol bermuka codet maupun segenap jago lainnya segera menyambut dengan sikap menghormat. Ketika orang itu mengulapkan tangannya suara nyanyian dan tarian yang sedang berlangsung dalam perahu pesiar itu pun segera berhenti. Melihat kekuasaan orang ini, hei, hei, keng dan koki giyok segera berpikir lagi. Orang ini pastilah tocu yang mereka maksudkan apakah tocu ada di sini lelaki setengah umur. Berdandan sastrawan itu bertanya lagi dengan suara rendah. Buru-buru kakek cebol bercodet di wajahnya itu menjawab sambil memberi hormat. Lapor hu tocu, tocu sedang minum arak di dalam ruang perahu. Dengan kening berkerut kencang lelaki sastrawan berusia pertengahan itu berseru kembali. Li tongcu, cepat kau undang keluar tocu, katakan kalau ada urusan yang sangat penting. Baik sahut kakek cebol bermuka jelek itu sambil membungkukan badannya memberi hormat. Kemudian sambil membalikan badan, cepat-cepat dia beranjak pergi dari situ. Hei, hei, keng yang menyaksikan peristiwa tersebut segera berkerut kening, pikirnya. Heran, mengapa tampang muka maupun gerak-gerik orang ini tidak mirip dengan manusia-manusia biadab dari lem hei. Belum habis singatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya, tiba-tiba. Lelaki sastrawan berusia pertengahan itu telah berpaling ke arah Hei, hei, keng dan ujarnya sambil tertawa hambar. Semua peristiwa yang terjadi barusan telah kusaksikan semuanya dengan metu kepala sendiri. Aku tahu kepandaian silat yang Anda miliki memang sangat hebat, bolahkah aku tahu nama perguruanmu atau nama dari gurumu. Aku tidak berpartai maupun menjadi anggota dari suatu perkumpulan sahut seng pemuda dingin. Berubah hebat para smukala lelaki sastrawan berusia pertengahan itu, segera katanya lagi. Sebentar, bila Anda berjumpa dengan Tocu sendiri, janganlah sekali-kali bersikap begitu sombong dan tekebur, kalau tidak. Kalau tidak kenapa tanya Koki Giok sambil mendengus dingin. Hei, 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 mungkin kalian akan merasakan penderitaan dari tiga siksaan. Apa itu tiga siksaan? Bagi kaum wanita, mungkin yang paling menakutkan adalah siksaan manusia. Sembari berkata, dengan sepasang matanya yang tajam lelaki sastrawan berusia pertengahan itu menatap wajah Koki Giok lekat-lekat kemudian tertawa tergelak. Dengan penuh hamarah hei, 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 segera berseru. HMM, apa itu tiga siksa-empat siksaan? Sambut dulu. Sebuah seranganku ini. Sambil melompat maju ke muka, sebuah pukulan yang dasyat segera dilontarkan hei, hei, keng, ke depan. Tampaknya si lelaki sastrawan berusia pertengahan itu tidak berani menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras, cepat-cepat dia menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri. Tangkap kedua orang itu segera bentaknya keras-keras. Berbareng dengan teriakan ini, serentak kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu telah turun tangan bersama, ada yang mempergunakan senjata pena. Dalam waktu singkat terasalah cahaya pedang berkilauan, sinar pena bertitik-titik dan cahaya golok membawa udara tajam. Bagus sekali bentak hei, hei, keng dengan suara menggeledek, kalau toh kalian yang main kerubut lebih dahulu, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji. Bersama dengan seruan tadi, dalam genggamannya tau-tau telah bertambah dengan sebuah benda, lalu ketika tangan kanannya digetarkan keras-keras. Kahaya merah segera memancar keempat penjuru dalam waktu singkat, jeritan kaget bergema memecahkan keheningan, saking terperanjatnya semua orang mundur beberapa langkah ke belakang. Hei, hei, keng tidak berdiam sampai di situ saja, begitu senjata Toya Leong Haohang impiannya digetarkan, dengan jurus naga melejit harimau melompat dialancarkan sebuah sapuan kilat ke depan. Dalam waktu singkat semua orang merasakan cahaya merah telah mengembang luas ke seluruh angkasa dan membumbung tinggi menembusi awan, bagaikan naga sakti terbang di angkasa saja seluruh udara di sekitar arna telah diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan matu itu. Tiba-tiba, terdengar pekihkan nyaring yang memekikan telinga bergema dari balik lingkaran cahaya merah. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema di udara, ada tiga orang jago dalam arna yang telah menemui ajalnya di ujung Toya Mestika itu. He-e-keng segera menarik kembali Toya Mestika Leong Haohang impiannya sambil berdiri angkuh di tempat, dengan tatapan matanya yang tajam bagaikan semilu dia awasi keadaan di sekeliling tempat itu. Ternyata kakek berjubah hijau, lelaki bercambang hitam serta Wuto Anyo yang dijumpai pertama kali tadi, kini sudah mati secara mengenaskan sekali. Berubah hebat paras muka lelaki sastrawan berusia pertengahan itu, dengan cepat dia mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula, kemudian dengan pandangan mata penuh rasa kaget dan gugup dia mengawasi wajah He-e-keng tanpa berkedip. Kawanan gadis penari yang berada dalam ruang perahu pun sama-sama berdiri tertegun oleh peristiwa berdarah itu. Suasana dalam arna waktu itu benar-benar dicekam oleh keheningan yang luar biasa. Sedemikian heningnya sampai suara jarum yang terjatuh ke atas tanah pun mungkin dapat kedengaran dengan jelas. Tiba-tiba, suara tambur dan genderang dibunyikan bertalu-talu dari atas perahu pesiar itu, suaranya yang keras dan dapat. Bergema sampai sejauh beberapa ali dan mendengung tiada hentinya. Paras muka si lelaki sastrawan berusia pertengahan yang licik dan seram itu segera berubah menjadi amat serius dan berdiri dengan sikap yang sangat menghormat. Sebaliknya para gadis penari itu sama-sama menyingkir ke sisi perahu pesiar dan berbaris secara rapi dan menghormat sekali. Menyaksikan kejadian tersebut hei-e-keng jadi tertegun segera pikirnya. Jangan-jangan tocu tersebut akan munculkan diri belum habis ingatan tersebut melintas lewat mendadak. Berkumandang suara derap langkah yang ramai dari balik ke ruang tengah kemudian muncullah beberapa orang dari situ. Sebagai orang pertama adalah seorang lelaki berjubah biru, berjenggot putih, alis metu, tebal dan bermata jeli, dia menggembol sepasang pedang di punggungnya. Orang ini adalah tongcu pertama dari tiga tongcu lainnya dari pulau Buhek Tu di Lem Hei yang bernama Tian Yang Tiong. Orang kedua adalah seorang lelaki berjubah hijau berjenggot pendek hidung pesek muka seperti monyet, metu seperti tikus dan membawa peluru besi di tangannya. Orang ini adalah tongcu kedua dari pulau Buhek Tu di Lem Hei yang bernama Heng Hei. Adapun orang ketiga adalah si kakek cebol bermuka jelek yang bercodet di wajahnya tadi, orang ini adalah tongcu ketiga dari pulau Buhek Tu di Lem Hei dan bernama Lopoto. Di belakang ketiga orang itu mengikuti pula tujuh orang kakek yang masing-masing memakai baju berwarna merah, kuning, biru, putih, hitam, ungu dan hijau. Dari ketujuh orang ini, ada pendotanya, ada tosunya dan ada pula orang preman, mereka merupakan tujuh pelindung dari pulau Buhek Tu di Lem Hei. Menyusul di belakang ketujuh orang itu secara beruntun muncul puluhan orang manusia yang semuanya memakai baju ringkas dan berwajah dingin menyeramkan. Kalau tiga orang pertama segera berdiri di sisi kiri ruangan, maka tujuh orang di belakangnya berdiri di sebelah kanan. Sebaliknya belasan orang yang terakhir berdiri di belakang kedua kelompok manusia tadi. Waktu itu, paras muka semua orang diliputi keseriusan dan berdiri dengan sikap menghormat. Suasana amat hening hingga tak kedengaran sedikit suara pun. Tak selang berapa saat kemudian. Suara tambur dan genderang kembali dibunyikan keras-keras membelah kesunyian. Suaranya berjumlah 21 kali pukulan tambur. Setelah itu pintu gerbang di depan ruangan pun terbentang lebar-lebar. Baik Ahe Kang maupun Koki Giok yang menyaksikan kejadian tersebut diam-diam merasa terkejut sekali, pikirnya. Berat benar lagak dan permainan orang ini. Tanda petik. Ketika kedua orang itu mencoba untuk mengamati bagian dalam ruangan tersebut, maka tampaklah di belakang penyekat tersebut merupakan sebuah lorong panjang yang menghubungkan langsung dengan bagian belakang perahu besar tersebut. Di atas ruangan, terlihat berbagai jenis dan bentuk lentera keraton menghiasi dinding dan menerangi suasana di situ hingga terang-benerang bagaikan di siang hari bolong. Aneka macam mutiara dan mutu manikam berserakan di kedua belah sisi ruangan, sinar yang berkilauan terasa amat menusuk pandangan. Sebuah permadani merah melapisi lantai perahu dan mencapai sampai di belakang perahu besar tadi. Mendadak. Delapan orang bocah berbaju aneka ragam dengan membawa pedang mestika dan berbaris dalam dua kelompok yang sangat rapi pelan-pelan berjalan keluar balik ruangan. Disusul kemudian muncul pula delapan orang gadis cantik yang memakai gaun panjang, sanggul tinggi serta membawa lentera keraton muncul di belakangnya. Belum pernah Hei E. Kang saksikan kejadian seperti ini, terutama sekali kemewahan dan kemegahan yang meliputi tempat tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun dan berdiri melongo. Tapi dengan cepat pula satu ingatan melintas di dalam benaknya Seng Tochoo akan datang. Menurut pendapatnya, Seng Tochoo seharusnya adalah seorang kakek berjenggot putih yang berusia seratus tahun dan berilmu silat sangat hebat. Tapi apa yang kemudian terlihat sama sekali di luar dugaan semula? Diiringi empat orang darah cantik bakbida dari-dari khayangan, ternyata dari balik ruangan muncul seorang pemuda berusia delapan sembilan belas tahunan yang bertampang sangat jelek. Tak kala pemuda jelek itu munculkan diri dari-dari balik ruang perahu, segenap orang yang berada dalam ruangan tersebut sama-sama menundukkan kepala sambil memberi hormat. Tak seorang pun yang berani memandang ke arahnya. Dengan langkah lebar pemuda bermuka jelek itu duduk di kursi utama di tengah ruangan, kemudian dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan sembilu, dia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu. Dalam waktu singkat hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Hei-hei, Kang segera mendehem dan mendongakan kepalanya sengaja memandang ke angkasa. Pemuda berwajah jelek itu segera mendengus dingin, kemudian serunya dengan suara keras. Loh Tong Chu, manusia kurcaci dari mana yang berdiri di luar ruangan itu? Si kakek cebol bermuka jelek Loh Potong segera menjawab dengan sikap yang sangat menghormat. Lapor To Chu, ada dua orang bocah yang baru tiba di sini, namun mereka enggan mengutarakan nama serta asal perguruannya. Bu Hek To Chu dari Lem Hei atau si pemuda bertampang jelek itu segera membentak keras. Kirim yang lelaki ke dalam penjara air, dan kirim yang perempuan ke dalam kamarku. Terima perintah sahut Loh Potong dengan hormat. Dengan sinis dan menghina Hei-hei, Kang tertawa dingin. Dia tetap mendongakan kepalanya memandang ke angkasa. Loh Potong segera meloloskan pedangnya kemudian digetarkan keras-keras. Dalam waktu singkat cahaya tajam yang berkilauan telah memancar keempat penjuru. Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Hei-hei Kang, setiap langkah kakinya menimbulkan suara getaran yang amat keras pada perahu pesiar itu. Suasana tegang pun segera menyelimuti seluruh udara. Perlu diketahui, Loh Potong adalah seorang tongcu. Kepandaian silat yang dimilikinya hanya sedikit di bawah tocu dan wakil tocu-nya. Kini puluhan pasang metu yang bersinar tajam telah dialihkan bersama ke wajah Hei-hei Kang serta Koki Jiok. Mendadak. Suara bentakan nyaring berkumandang dari mulut Hei-hei Kang. Suara bentakan tersebut keras sekali bagaikan geledek sehingga menggetarkan seluruh angkasa. Segenap hadirin menjadi amat terperanjat begitu pula dengan buhek tocu sendiri, paras mukanya kelihatan agak berubah. Setelah membentak keras, Hei-hei Kang berseru. Kalian jangan buru-buru turun tangan dulu. Tocu bermuka jelek itu segera tertawa dingin, jengeknya. Titik 2. Apakah kau hendak meninggalkan pesan-pesan yang terakhir? Antara aku dengan kalian yang menyebut diri dari pulau buhek to di Lemhe sama sekali tidak mempunyai dendam sakit hati apa-apa, namun aku merasa tidak betah menyaksikan olah yang telah kalian lakukan selama ini. Tanda petik. Sebelum perkataan itu selesai diucapkan, dengan penuh hamarah buhek tocu telah menukas. Mau kemana kami pergi dan mau apa kami berbuat, apa urusannya dengan dirimu? Dan siapa pula yang berani mencampurinya? Bocah keparat, siapa kau? Hayo sebutkan namamu. Aku Hei-hei Kang, aku tak bisa membiarkan kalian berbuat semaunya sendiri tanpa berusaha untuk mencegahnya. Bocah keparat, kau memang cukup bernyali, apakah kau adalah putra si pedang sakti dari Gak Yang Hei-hei Chong Chai? Benar, mau apa kasih setan jelek? Buhek tocu dari Lemhe menjadi berang sekali karena dimaki sebagai setan jelek, ia segera berkawak-kawak penuh kegusaran. Selama hidup dia memang paling benci kalau ada orang mengatakannya jelek. Tiba-tiba Buhek tocu membentak keras. Cepat bekuk manusia itu dan suruh dia menyaksikan suatu pertunjukan yang menarik. Loput Tong membentaknya ring, pedangnya diputar satu lingkaran di atas kepala kemudian melepaskan sebuah tusukan ke depan. Menghadapi ancaman tersebut, Hei-hei Kang mengeluarkan ilmu kelitannya yang sakti dan menghindarkan diri ke samping. Dengan demikian maka bukan saja tusukan dari Loput Tong itu mengenai sasaran yang kosong, bahkan kehilangan sasarannya, hal tersebut membuatnya menjadi terperanjat. Sementara dia masih tertegun karena keheranan, mendadak. Dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin, cebol jelek, enyah kau dari sini. Dalam terkejutnya buru-buru Loput Tong ingin membalikan badan, tapi secara tiba-tiba baju di bagian punggungnya telah dicengkeram orang hingga tak bisa dicegah lagi badannya meluncur ke muka. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema memecahkan keheningan. Menyusul kemudian, peluung tubuhnya tercebur ke dalam sungai yang deras itu. Terima kasih telah menonton!